Perempuan berperawakan manis, Marissa Anita mengawali karirnya sebagai seorang jurnalis. Ia diketahui sempat bergabung dengan Metro TV pada tahun 2008. Setelah itu Marissa memilih hengkang dari Metro TV dan pindah ke net dengan menjadi pembawa acara berita. Sementara karirnya di dunia acting dimulai sejak tahun 2010 dengan membintangi film Broken Face. Kesuksesannya membintangi film tersebut mengantarkannya dipercaya terlibat dalam pembuatan film lainnya Tiga Nafas Likas pada tahun 2014, Galih dan Ratna pada tahun 2017, Kundala dan Perempuan Tanah Jahannam pada tahun 2019. Dan di tahun 2022 namanya kembali jadi sorotan tajam setelah didapuk berperan sebagai sarina dalam film Mbok dan Bung. Selain dikenal pandai membawakan acara dan piawai dalam berakting, Ia juga diketahui memiliki pendidikan yang cukup mentereng. Hal itu dibuktikan dengan keberhasilannya lulus dari kampus kenamaan yakni Universitas Atma Gaya Jakarta, University of Sydney jurusan jurnalistik North South Wales Australia, dan Loveworth University Britannia Raya. Selain daripada itu, Marissa Anita adalah seorang aktris kelahiran Surabaya pada tanggal 29 Maret 1983. Dan agama yang diakini oleh artis multi-talenta ini adalah Islam. Terima kasih telah menonton!